Anies dan juga Sandiaga Uno. Ya ini artinya orang Jakarta pengen gubernur baru. Saya kira itu aja. Berarti yang kita kerjakan selama ini mungkin orang Jakarta berpikir mau dapat gubernur yang lebih baik lagi sebetulnya kami kerjakan. Saya kira itu aja sih sebenarnya. Nah dari hasil hitung cepat ini kan Pak Anies dan juga Pak Sandiaga Uno unggul. Sudahkah telpon salah satu diantaranya untuk mengucapkan selamat? Saya berusaha telepon Pak Anies, HP-nya nggak aktif semua. Ada dua nomor yang saya punya. Jadi saya sudah WhatsApp saja ucapin selamat kepada beliau. Saya sampaikan, saya siap membantu untuk meneruskan membangun Jakarta yang gini. Sudah ada respon atau balasan dari Pak Anies? Aku lihat dulu ya. Boleh, di-check dulu Pak. Kayaknya mana ini? Banyak amat ya sih. Ini banyak banget, aku cek dulu ya. Bisa cek kok. Mau di-check dulu, pemirsa ini apakah ucapan selamat dari Basuki Cahaya Purnama sudah di-respon oleh Pak Anies. Ternyata masih sibuk ya Pak? Ini saya kirim belum baca juga. Lalu jika Pak Anies nonton Metro TV apa yang ingin disampaikan kepada Pak Anies atau Pak Sadiaga Uno? Ya, saya mau ucapkan selamat untuk menjadi gubernur masa prioritas 2017-2022. Dan kami sisa 6 bulan sampai pelantikan Oktober akan bekerja dengan baik cepat. Nah, semua data kalau beliau pengen tahu, kita kan memang open system. Semua orang bisa lihat. Nah, jadi setiap saat bisa datang mau tanya apa, kita akan bantu. Sehingga dalam 6 bulan ini supaya nyambungnya juga pas. Oke, 6 bulan sisa masa bakti sebagai gubernur DKI Jakarta bersama dengan Pak Jarad sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Apa program prioritas yang akan dikebut nih Pak dalam jangka waktu 6 bulan ini? Kita mau bereskan soal untuk sertifikasi dengan BPN. Sertifikasi BPN itu kita pengen semua orang Jakarta punya sertifikat tanpa puluh bayar BPHTB. Lalu yang di atas 2 miliar, dia boleh nunggak dulu. Nah, yang kedua kita mau kejar untuk dapat e-katalog. Di dalam LKPP, supaya toko bangunan itu bisa otomatis masuk e-katalog. Sehingga kita begitu ada pasukan merah, sebagai pegawai harian lepas, butuh bahan bangunan, langsung beli. Nah, kita pengen semua rumah kumuh di Jakarta itu mulai dikerjain. Ada bedah rumah yang belinya gampang dengan e-katalog. Nah, yang ketiga tentu kita harapkan sudah ada berapa masyarakat tertarik. Rumahnya itu kerjasama dengan PEMDA. Dia dapat dua setengah kali. Berarti dapat tujuh unit. Masih sudah dapat tuh satu hektare sertifikat dari masyarakat di daerah Jakarta Barat. Yang tertarik menukar kawasan dia yang kumu untuk menyediakan apartemen dan taman yang baik. Nah, ini akan mengurangi, kita juga akan mengejar soal jamban, termasuk pengolahan air limba. Nah, kita juga akan LRT penugasan kepada PT Jakpro. Kita akan sertakan lagi dia mungkin 2-3 triliun, supaya dia cepat membangun infrastruktur LRT. Sehingga nanti LRT sudah bisa kita lakukan dari ferodrom sampai ke duku atas. Nah, juga termasuk dia akan bangun ITF. Nah, ini model-model ini kita lakukan. Kita yang kejar cepat seluruh Jakarta ini, lampu LED terpasang semua. Nah, saya kira itu yang kita kejar dengan yang bisa lakukannya. Pak Hock, kalau transisi, kalau Pak Hock kan tidak suka disebut transisi antara Pak Hock, atau saya sebut saja pola dialog nanti dengan calon gubernur baru, Anies Baswedan. Apa kita sekda, dinas, nanti kalau Pak Anies, Pak Sandi ingin tahu data, kami kan semua data kan open data. Jadi sebenarnya data kami, siapapun masuk ke open data kami, kami ini open data terbesar. Semua data kami terbuka. Sampai anggaran, sampai gaji kami, operasional kami terbuka. Semua orang bisa lihat sebetulnya. Jadi tidak ada rahasia di DKI. Bahkan semua rapat kami di-upload di Youtube. Nah, kita harapkan masyarakat bisa terus ikut. Pak Anies dan Pak Sandi bisa terbiasa juga. semua rapat-rapat kita, bela si A, bela si B, saya kira ini juga baik. Oke, lalu Pak Surya bagaimana Bapak menanggapi antara hubungan dengan Pak Ahok dan juga Pak Anies yang nampaknya saat ini sudah cair dinamika yang sempat terjadi, polarisasi yang sempat terjadi.